Intro Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau atau PNNP Kepri Bersama Palang Merah Indonesia atau PMI berhasil mengumpulkan sebanyak 100 kantong darah yang dilaksanakan pada kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI pada Rabu 3 Juli 2019 Meli Puspitasari, SPSI Pesikolog atau Kasih Rehabilitasi BNNP Kepri dalam keterangannya menyampaikan kegiatan donor darah ini dilaksanakan selain sebagai rangkaian memperingati Hari HANI tahun 2019 juga sebagai bentuk kepedulian BNNP Kepri untuk kemanusiaan Ini rangkaian dari kegiatan HANI Hari Anti Narkotika Internasional Jadi kegiatan itu ada yang pra-HANI kemudian ada acara gongnya HANI yang kemarin tengah bulan-bulan ini dan sekarang adalah pasca HANI yaitu kita tandai dengan acara donor darah bekerja sama dengan PMI dan siapa yang memberikan darahnya ya rekan-rekan kita termasuk mereka-mereka kemarin yang mendapatkan penghargaan dari kita Dr. Malvin, petugas PMI mengatakan donor darah sendiri berfungsi bagi masyarakat untuk membakar 500 kalori dalam tubuh serta mengetahui kesehatan secara dini dan membantu kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan si pendorong yaitu bermanfaat membantu memakan 500 kalori terus mengetahui kesehatan secara dini karena di dalam tubuh donor akan di cek apakah ada api, tempat di CISB, tempat di CISB, dan CISB terus ya untuk membantu masyarakat yang tumbuh sakit karena kebutuhan darah setiap tahun, sempurna hari, sempurna meningkat Pantauan di lapangan para peserta antri untuk diambil darahnya secara tertib di lobi kantor BNNPKP yang beralamat di Jalan Hang Jebat, Nongsa, Batam, Center, Kepulauan Rial Ika Ratnadewi dan Bagus Alfianto melaporkan untuk terdepan